Intro Apa keutamaan sedekah? Orang mati, kalau dikasih hidup minta sedekah Mengapa kita bersedekah? Orang mati, amalnya tetap mengalir karena sedekah Mengapa kita minta sedekah? Karena sedekah menolak bala Tentu sesuai dengan kadar sedekahnya Kalau sedekahnya seratus ribu, itu yang ditolak itu domam Angi-angi, koning, itu satu ribu Tapi kalau sepuluh juta Selamatlah jantung koroner hilang Sesak nafas hilang Bala musibah sudah dekat Dia sudah hampir menghampiri manusia Dia nunggu bersedekah atau tidak bersedekah Ketika bersedekah, dia terbang Tak bersedekah, dia dekat Akhirnya duit yang disimpan itu keluar Juga Sakit lutut Minta ampun Dikusuk Makin sakit Dicucuk pakai jarum, aku pungtur Makin sakit Tak mempan jarum, paku payung Tambah sakit Akhirnya dibawalah ke Malaka Dari pekan baru naik pesawat ke Malaka langsung Sampai di Malaka Periksa ke dokter SPOT Spesialis ortopedi tulang Datanglah dokter membawa martil Ketekah, dokter Cino Dari Wuhan Dibawanya lah martil Ketekah, dipukul-pukulkannya ke lutut Aya, lapok lah lama pakai Jadi dok Semana lutut yang buka dokter Tenang aja Kita sudah Import lutut Dari Tiongkok Dipasang lah lutut tadi Berapa biayanya Sebelah kanan Ompek puluh juta Sebelah kiri Ompek puluh Ongkos pasang Dua puluh Pasah tuh yang disimpan di bank tadi Tahan kan Macam mana Bapak Ibu Udah ada terasa agak-agak nyeri Ada, ada Ambo enggak ada Ambo bukan penceramah yang menakut-nakuti Tidak Jadi kalau ada orang menyebabkan Itu Ustadz somat Itu Ustadz radikal Radikul 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 dengkulmu Ambo enggak pernah menakut-nakuti orang Enggak pernah memeteror orang Ambo cuma bercerita tentang sakit lutut Karena tidak mau bersedekah Bahwa setelah ini terasa nyeri Nah tanggung lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Sudah berapa lama saya tak ceramah di pangkalan kerinci Setahun Begitu cepat berlalu brother Insya Allah di masa-masa akan datang Kita akan bersuah lagi insya Allah Amin Kita lanjutkan Yang lama nyunda ingin Yang keempat Kenapa kita bersedekah Apa bedanya dengan yang tiga tadi Yang tiga tadi menolak bala yang belum datang Balanya kalau dokek Sebelumnya datang Ditolak Kalau nangka ompek itu Balanya sudah datang Diobati dengan Sodakoh Bukan somat Sodakoh Dengan bersodakoh Menolak bala Datanglah seorang ibu-ibu Perempuan Dari Bang Kinang Bukanlah ke Bang Kinang Datanglah ibu-ibu Perempuan dari Bang Kinang Diperiksa di rumah sakit Kena penyakit Di dalam Rahimnya Ada Kista Sebesar duit logam Diperiksa sama dokter Ibu Ini ada Kista di dalam Jadi gimana pak dokter Harus diangkat Di operasi Alhamdulillah Bisa sehat lagi Bisa Tapi Kalau Kista sudah diangkat Ibu Tidak bisa hamil Sampai Ma Ma nangis Ibu Tidak bisa hamil sampai mati Suaminya senyum Entah ada apa senyum Ibu tanya lah Yang senyum-senyum Ada apa kalian senyum Alhamdulillah Tidak tahu Menangilah si ibu tadi Menangilah Kupanya Tahu hadis Kau bahaya Ceramah Ustaz somat Ceramah Bahaya Ustaz somat Ceramahnya Bahaya bagi laki-laki Karena Ustaz menyampaikan Dau Mardakum Bis sodaka Banyak-banyak Mengubati penyakit Dengan Besodaka Ibu tadi Bagi makan Pakin miskin Anak yatim Sedokah kain Sedokah baju Sedokah makan Sedokah kuis Sedokah lomang Sedokah lopek Sedokah lopek Bugi Sedokah Entah apa-apa Sedokah ikan salai Sedokah Sedokah Sesudah itu Dicek lagi ke rumah sakit Dokternya heran Loh Ibu makan apa Ya So Makan sempo deh Kenapa dok Ternyata Kistanya Mengkerut Kerut Kerut Hilang Tak ada lagi kisah Jadi bagaimana dok Ibu tidak perlu operasi lagi Dan ibu sehat Dan bisa Ambil Senyum ibu tadi Lakinya puluh menangis Menangis lagi Ambo sebenarnya pak Ambo sebenarnya dilema Ambo menciptakan kisahku Iya Terus terang Kalau ambo ceritakan kisah Nanti ibu-ibu senang Bapak-bapak Tengoklah kehilangan semangat Sudah Mudah-mudahan semuanya mendapat kebaikan Amin Nah kau bapak Kalau ada terasa sakit Domam Ambo ceramah Di pangkalan kerinci Ada ketua masjid Di pangkalan kerinci Tidak boleh sebut nama Menjaga kode etik jurnalistik Selesai ambo ceramah Di bawah makan kumahnya Ustaz Somad Makan kumah Makanlah kami Khutbah ambo Habis khutbah ceramah Makan kumah Ustaz Somad Yo Yo pak Yo pak ketua masjid Ambo kalau diponis dokter Di Malaka Apa ponis dokter Diponis dokter Ambo konai penyakit jantung Umu ambo tinggal dua bulan Dua bulan lagi Mati Dalam hati ambo Pati lah nyo baik Memang baik Dijapinya ambo Kuma sajid Dibawanya kumah Dibawanya makan Dituangkan gulai Dituangkan teh Rupanya orang Kalau Allah nak mati Kau baik Dia tu ambo Takwiknya tersinggung Ambo tanya Jadi kata dokter Malaka tu dua bulan lagi Pak Haji Yo ustaz Lah berpuh hari Lah berpuh hari Ambo khawatir Inyo mawasiatkan Minta kubuhkan Pula ambo kan Minta Jadi Pak Haji lah Sakit berpulamu Lah dua tahun Ih tidak mati-mati Pak Ustaz Di apa Di inyo orangnya Suka bersa Sedakah Doa orang banyak Boi sedokah makan Sapuan nak yatim Panjang laumu Pak Haji ya Allah Malaikat maun lah datang Yang tidak Tidak jadilah Kasihnya boleh Awal bulan Sedekah Apa kata Orang yang lapar Ya Allah Jauhkanlah Hanya dari musibah Tidak jadinya mati Mana bisa Umur ditunda Umur kalau sudah sampai Kuasa Allah Tengok hadis Siapa yang suka bersilat rahim Siapa yang suka menyambung Selat rahim Berbagi Maka Allah Panjangkan umurnya Allah murahkan Rizkinya Lupa pula Tidak ada yang menolak Kejelekan Tidak ada yang mengangkat Takdir Kecuali Doa Mungkin doa Awak tidak kabul Awak banyak makan haram Tapi doa Pakir miskin Menembus pintu-pintu langit Begitu juga Banyak orang Kena musibah Karena doa Oranglah Lain Ya Allah Ikwa pak nan poli Yang sempili Yang bakil Kocopilnya mati Mati Banyak sekarang orang Cepat mati Na'udzubillah Mudah-mudahan kita semuanya Panjang umur sehat Murah rezeki Amin Dengan syarat Dan ketentuan Berlaku Banyak bersedek Sedekah Kita lanjutkan Sampai jam 10 Kurang lima boleh Yang keberapa sekarang? Ambo inget Cuma ngetes jamaah aja Jamaah kau masih siap Pindah Kalau jamaah siap Kita lanjutkan Betul? Betul Tima Walah taktib Malay Nabiso Pindah 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 Terima kasih.